Intro Petugas gabungan BNN, TNI dan Polri geledah para penghuni lapas kelas 2B Majalengka. Dan dari hasil penggeledahan ke seluruh ruangan, alih-alih curiga adanya narkoba yang disembunyikan, para petugas hanya menemukan satu buah handphone di ruang tahanan 12. Para petugas memasuki sejumlah ruangan yang dihuni 274 napi dari berbagai kasus. Mulai di ruangan tahanan wanita, petugas Polwan memeriksa warga binaan dan sejumlah barang miliknya. Para warga binaan wanita di lapas kelas 2B Majalengka tercatat 2 orang yang terjerat pasal 378, 1 orang dengan pasal 363 dan 1 warga binaan terjerat peredaran uang palsu. Selain itu 270 warga binaan laki-laki dengan kasus yang bervariasi yaitu 3 diantaranya terjerat kasus teroris. Mereka semua dikumpulkan untuk diperiksa barang bawaannya masing-masing guna mengantisipasi peredaran narkoba yang dikendalikan dari balik jeruji. Petugas lapas kelas 2B Majalengka akan memberikan sanksi bagi para warga binaan yang kedapatan membawa handphone dan barang terlarang lainnya. Baik ini sebagai langkah preventif dari kami pihak kepolisian, pihak kalapas dan BNN untuk meminimalisir terjadinya yang pertama peredaran narkoba yang dikendalikan oleh narapidana di lapas ini. Kemudian yang kedua yaitu memastikan bahwa situasi lapas ini dalam situasi yang sangat-sangat kondisi. Dan itu kita ingin lapas di sini juga tidak sampai terjadi ada perasaan narkoba atau peredaran narkoba yang dikendalikan oleh barang binaan di lapas Majalengka. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Tribrata TV, Salam Tribrata.